Pemindahan penerbangan domestik dari Bandara Hussein Sastra Negara ke Bandara Kertajati dikeluhkan calon penumpang. Selain jarak tempuh yang cukup jauh, akses calon menuju Bandara Kertajati hingga kini perlu memadai sehingga tidak efisien. Rencana pemindahan rute penerbangan domestik dari Bandara Hussein Sastra Negara ke Bandara Kertajati Majalengka yang akan mulai beroperasi tanggal 1 Juli 2019 dikeluhkan calon penumpang di Bandara Hussein. Jarak tempuh yang cukup jauh, serta belum rampungnya akses jalan menuju Bandara Kertajati menjadi salah satu alasan bagi calon penumpang karena akan memakan waktu lama menuju Bandara sehingga tidak efisien. Selain itu sarana transportasi yang terbatas akan menjadi kendala bagi calon penumpang baik yang akan menuju Bandara maupun kepulangan dari Bandara menuju tempat tujuan masing-masing. Apanya seperti apa terkait pemindahan nanti ini tanggal 1 ada pemindahan rute? Kalau untuk pemindahan itu sebenarnya perlu dikaji ulang ya Pak saya, kaitannya kan sama persiapannya, transportasinya ke sana. Kalau seperti kayak di Medan itu kan kalau keulangan namun kan sudah terkoneksi dengan KRL dan sebagainya, tapi kalau di majalah ini ketahuan saya kan masih belum ada transportasi seperti itu. Karena juga. Rencana mau kemana nih Mbak? Surabaya. Surabaya. Gini Mbak, minta tanggapannya sedikit. Nanti kan tanggal 1 itu Bandung-Surabaya itu dialihkan ke Kertajati. Tanggapan Mbak seperti apa nih? Kayaknya sekejauhan, soalnya buat warga Bandung kan sudah terlalu biasa, terus kalau misalnya dipilih ke sana kayaknya lebih banyak orang yang berpikir antara kejauhan sama kurang terbiasa. Sangat membuat kita lebih jauh gitu. Jadi untuk ke Bandara, bagian kan saya nanti kalau pulang dari Malembang, tak usah langsung ke Bandung kan dengan adanya bandara di Majalahimba itu kan bisa memakan waktunya lebih lama. Dan paling alternatif dari saya, paling saya sini dulu, dari Jakarta dulu. Kalau yang rumahnya di Bandung itu terlalu jauh jarangnya. Mungkin lain-lain lagi yang rumahnya sekitar ke arah Pemedang atau Kekuannya itu tegak. Kalau ke Bandung-Keku ini, makanya kurang efektif. Seperti diketahui setelah mati suri, Bandara Kertajati, Jawa Barat akan segera beroperasi. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan, dilakukan pengalihan penerbangan dari Bandara Husan Sastra Negara Bandung ke Bandara Kertajati. Pengalihan penerbangan diberlakukan sejak 15 Juni dan ditargetkan beroperasi 1 Juli. Hingga saat ini, baru 22 jadwal penerbangan yang telah mendapatkan rekomendasi untuk dialihkan.